Ya, pada kesempatan ini kita akan menentukan titik balik sebuah fungsi kuadrat yaitu fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat minus 4x. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan f aksen x lebih dahulu. Dimaksud dengan f aksen x ini adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Turunan pertamanya. Jadi kita ulang, tentukanlah turunan pertama dari fungsi tersebut. Kemudian, langkah yang kedua, f aksen x tadi samakan dengan 0. Artinya, yang sudah didapat di langkah pertama tadi, yaitu turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat minus 4x, itu samakan dengan 0. Setelah disamakan dengan 0, maka akan didapat absisnya. Setelah kita jabarkan, itu tentu akan didapat absisnya. Kemudian, langkah yang keempat, absis ini yang sudah didapat pada langkah ketiga, itu masukkan atau substitusikan kepada fungsi awal. Yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 4x. Kemudian, disana, langkah kelima akan didapat titik baliknya. Titik baliknya, atau ya, karena sudah didapat ordinatnya, titik baliknya itu menjadi absis, koma, ordinat. Jadi kita ulang bahwa langkah kelima ini, setelah ketemu ordinatnya, maka titik baliknya itu adalah absis, koma, ordinatnya. Nah, begitu langkahnya. Nah, sekarang kita coba yang soal ini, kita jabarkan. Ya, kita tulis ulang soalnya, fx sama dengan x kuadrat minus 4x. Nah, kemudian, langkah yang pertama tadi, tentukan turunan pertama dari fx. Jadi, langkah pertama, tentukan turunan dari fx, atau tentukan f aksen x-nya. Untuk menentukan f aksen x-nya, kita akan dapatkan sebagai berikut. Ya, sebagai berikut. Jadi, 2, pangkatnya 2 dikurangi 1, minus 4x, kali 4x, pangkat 1 dikurangi 1. Jadi, itu adalah turunan pertamanya. Dan kita akan dapatkan, turunan pertamanya itu adalah 2x-4. Jadi, 2x-4 itu adalah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 4x. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang, langkah yang kedua. Setelah menentukan turunan yang pertama dari fungsi di atas, langkah yang kedua, turunan pertama tadi, samakan dengan 0. Artinya, 2x minus 4 ini, samakan dengan 0. Atau, sama dengan 0 kan. Ya, turunan pertamanya sama dengan 0 kan. Turunan pertamanya adalah 2x minus 4. Nah, begini. 2x minus 4 sama dengan 0. Kemudian, kita jabarkan. Kita jabarkan. Sehingga menjadi 2x sama dengan 4. Nah, kalau 2x sama dengan 4, tentu saja, x-nya sama dengan 2. Dan 2 ini adalah absis dari titik balik yang diminta. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sesudah itu, kita akan melanjutkan langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya. Langkah setelah didapat absis. Ini adalah absis yang sudah didapat. Absis itu substitusikan ke fungsi. Artinya, substitusikan kepada fungsi asal ke sini. Ke fx sama dengan x kuadrat minus 4x. Gantilah x ini oleh 2. Maka, akan didapat sebagai berikut. Ini adalah fungsinya ya. Fx sama dengan x kuadrat minus 4x. Setelah kita masukkan nilai daripada x, yaitu yang sama dengan 2, maka kita akan dapatkan sebagai berikut. Bahwa f2-nya adalah 2 kuadrat minus 4 kali 2. Ini x-nya diganti dengan 2, sehingga menjadi 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2. Ini pun diganti oleh 2. Dan kita akan dapatkan 4 dari 2 kuadrat, kemudian 8 itu 4 kali 2, sehingga 4 dikurangi 8 adalah minus 4. Dan minus 4 ini adalah ordinat dari titik baliknya. Jadi, kita sudah dapatkan absisnya itu 2, ordinatnya itu minus 4. Sehingga titik baliknya adalah 2, minus 4. Jadi, 2, minus 4 ini adalah titik balik dari fungsi kuadrat di atas, yaitu fungsi kuadrat, nggak kelihatan ya, x kuadrat minus 4x. Atau dari fx sama dengan x kuadrat min 4x. Dan titik baliknya adalah 2,4. Paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.